Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Deskala TV Terima kasih teman-teman guru-guru hebat Di seluruh Indonesia yang telah mengklik dan menonton video ini Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya Terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan Prites PPG dalam jabatan dan prajabatan Nah ada pun jadwal untuk prites PPG dalam jabatan itu Sesuai dengan informasi dari Kemendekbud Ristek Bahwa akan ujian prites itu pada tanggal 22-23 Juni Sehingga ada waktu untuk mempersiapkan prites PPG dalam jabatan Nah pada kesempatan kali ini Seperti biasa saya akan menjelaskan soal-soal prites PPG dalam jabatan Nah soal-soal yang saya bahas ini adalah soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi Sesuai dengan FR ya yang sudah diujikan pada prites-prites sebelumnya Sehingga teman-teman tidak rugi untuk menonton konten ini Saya mulai dari soal yang pertama Maksudnya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini Merupakan hal yang tidak dapat dihindari Karena dampak globalisasi ditendai misalnya menggunakan media masa Terkait dengan tersebut Yang dapat dilakukan guru adalah A. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara B. Meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal C. Membelajarkan proses seleksi nilai pada siswa D. Melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing E. Berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing Ya silakan teman-teman jawab soal ini Mana opsi yang benar antara opsi yang A, B, C, D, dan E Silakan teman-teman jawab sekasih waktu beberapa detik Baik, kita akan bahas soal nomor satu ini Ya Nah saat ini itu dampak globalisasi itu sangat masif Ya sehingga akan mengakibat dampak positif dan negatif Dan negatif ya Nah terkait dengan hal itu ya Bagaimana guru menjikapi hal ini Kemudian bagaimana ia mengajarkan pada peserta didik Ya yang berkaitan dengan proses pembelajaran Yang pertama yang opsi B meniru budaya asing Kalau meniru budaya asing artinya Budaya kita sendiri justru akan nantinya akan punah Sehingga opsi yang B ini opsi yang tidak tepat Kemudian membelajarkan proses seleksi nilai pada siswa Ini tidak sesuai dengan konteks soal ya Jadi C ini salah Kemudian melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing Artinya kalau siswa melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing Itu artinya siswa itu akan hanya mengetahui lingkungan sekitar saja Atau budaya-budaya yang ada di sekitar saja Ya karena budaya asing juga Tidak semuanya negatif Tapi ada juga positif yang perlu kita pelajari Ya jadi sehingga nomor opsi D ini salah Kemudian berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing Nah takutnya kalau kita berkunjung di sana Kemudian mempelajari budaya asing Dan menganggap budaya asing itu lebih baik dari budaya kita Sehingga budaya kita dilupakan Untuk jawaban E ini tidak tepat Nah opsi jawaban yang benar itu adalah yang A mempelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Nah apa saja nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Ya tujuannya Yaitu untuk Menyatukan perbedaan Ya Tukan perbedaan Kemudian Mencintai Budaya 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 dan suku bangsa Kemudian Toleransi Menanamkan toleransi Sehingga kalau guru mempelajarkan nilai-nilai Pancasila Anak-anak itu bisa memahami tentang negaranya sendiri dan tidak terpengaruh hal-hal negatif dalam dampak globalisasi Sehingga jawaban nomor satu yang A Ya Kita lanjut ke soal nomor dua Sekolah akan mengadakan lomba cerdas cermat Dan Anda mendapat tugas menyusun soal-soal cerdas cermat tersebut Nah tugas tersebut diberikan seminggu sebelum pelaksanaan lomba Pada saat yang sama Anda sedang menyusun soal penilaian tengah semester Mata pelajaran yang menjadi tugas mengajar Anda Sebagai guru Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A Membagi waktu pelaksanaan tugas sekolah yang diterima Sehingga soal cerdas cermat bisa selesai tepat waktu B Menawarkan kepada guru lain untuk membuat soal cerdas cermat Sehingga tersediakan soal cerdas cermat C Menggunakan soal yang sudah tersedia pada bank soal untuk mengurangi beban D Membentuk tim membuat soal yang akan dilombakan dengan melimpahkan tugas kepada tim tersebut E Menyatakan tidak sanggup karena merasa tidak mampu mengembalikan tugas kepada panitia Nah kira-kira jawabannya mana antara opsi A, B, C, dan I Silahkan teman-teman jawab Beberapa detik Ya Oke kita bahas soalnya Nah seorang guru itu ditugaskan untuk menyusun soal-soal cerdas cermat Ya Namun Ya saat yang sama Juga Lagi menyusun soal Penilaian tengah semester Nah masing-masing memiliki tanggung jawab Ya Sehingga Bagaimana supaya Ya penyusunan soal cerdas cermat ini bisa dilakukan begitu pun dengan Penilaian tengah semester Menyusun soal penilaian tengah semester Supaya dua-duanya ini terlaksana dengan baik Ya Membagi waktu pelaksanaan tugas sekolah yang diterima Ya sehingga cerdas cermat bisa selesai tepat waktu Ya belum tentu Kalau membagi waktu Soal itu bisa Dikerjakan Soal dua-duanya bisa Dikerjakan Kemudian Kalau menawarkan kepada guru lain Untuk membuat soal cerdas cermat Ini kalau menawarkan Jawaban umur B ini belum tepat ya Belum menyelesaikan permasalahan Kemudian yang C Menggunakan soal yang sudah tersedia Apalagi menggunakan soal yang sudah tersedia Artinya tidak Baik Ini Ya Nomor C ini Kemudian Menyatakan tidak sanggup Apalagi tidak nyanggup Artinya tidak profesional dalam melakukan dua tugas sekalipun Nomor E ini Salah Kemudian Membentuk tim Nah kalau membentuk tim ini Ya Yang akan dilombakan Maka Tugas Untuk membuat soal-soal cerdas cermat itu Bisa Dilaksanakan dengan Baik Begitupun dengan Menyusun soal penilaian tengah semester Jadi jawaban nomor dua itu adalah yang T Jawaban yang paling tepat Ya Kita lanjut ke soal nomor tiga Saat mengerjakan matematika kelas dua Pak Budi menyampaikan indikator ketercapaian KD yang harus dicapai yaitu Menjelaskan dan melakukan penyumbelahan bilangan yang melibatkan bilangan cacah Sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari Nah kegiatan pembukaan rangkaian proses pembelajaran yang tepat untuk memotivasi peserta didik adalah A Memberikan soal konteksual tentang penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari B Menjelaskan berbagai cara menjumlahkan bilangan-bilangan yang dikaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari C Menampilkan video pedagang sedang melakukan perhitungan total harga barang Dagangan yang harus dibayar pembeli D Berpesan agar peserta didik berhati-hati Melakukan operasi penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari E Memberikan kegiatan peserta didik untuk menghitung dan mengelompokkan Permen-permen sesuai rasa Nah silakan teman-teman jawab antara opsi A, B, C, dan E sekesih waktu beberapa detik Ya Oke kita bahas soalnya Nah disini Pak Budi menyampaikan indikator ketersapaian kompetensi dasar yang harus dicapai Nah Materinya tentang menjelaskan dan melakukan penjumlahan bilangan Yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 1999 dalam kehidupan sehari-hari Nah kegiatan pembuka ini Pertanyaannya adalah kegiatan Pembukaan dalam proses Pembelajaran atau pada pelaksanaan pembelajaran Nah Dalam proses pembelajaran atau rangkaian pembelajaran itu ada Ada tiga rangkaian yang pertama adalah pembuka atau pendahuluan Kedua kegiatan inti Ketiga yaitu kegiatan penutup Kesimpulan Nah Ini adalah rangkaian proses dari pembelajaran Nah yang mana termasuk di opsi A, B, C, D, E ini adalah kegiatan pembuka Kalau memberikan soal kontekstual ini masuk ke kegiatan inti Ya Kemudian menjelaskan berbagai cara sama Ini juga kegiatan inti C Menampilkan video dagangan sedang melakukan perhitungan total harga barang dengan yang harus dibayar pembeli Ini kira-kira masuk ke kegiatan mana Pembuka, kegiatan inti, penutup, dan kesimpulan Ini kita lewati dulu Nomor D Berpesan agar peserta didik berhati-hati melakukan operasi penjumlahan dalam kehidupan Ini kegiatan penutup Ya B Memberikan kegiatan pada peserta didik Untuk menghitung dan mengelompokkan permen-permen sesuai rasa Nah Ini masuk ke pembuka atau kegiatan inti Oke Yang C Menampilkan video pedagang sedang melakukan perhitungan total harga barang Dagangan yang harus dibayar pembeli Oke Oh ini Ini masuk ke Kegiatan pembuka ya Atau pendahuluan Kalau ini kegiatan inti Karena menampilkan video Ya Kegiatan inti Kemudian ini juga inti Ya Jadi jawaban nomor tiga itu adalah yang C Ya Menampilkan video pedagang Sebelum ia menjelaskan Ya Guru itu menampilkan video dulu ya Untuk merasang Untuk memotivasi Peserta didik Agar pada saat penjelasan materi Peserta didik itu Lebih cepat memahami Ya Jadi jawaban nomor tiga itu adalah yang C Yang kegiatan pembuka Kita lanjut ke soal nomor empat Program pengayaan Adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai Dan atau melampui KKM Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat Daripada teman-teman Kelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya Atau dapat dikatakan Mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya Sehingga diperlukan treatment Atau perlakuan tambahan yang dapat Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan Diantaranya kecuali A. Menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya B. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan Soal latihan Menganalisis gambar dan sebagainya C. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas D. Memberikan bahan bacaan Untuk didiskusikan guna menambah wawasan pada peserta didik E. Membantu peserta didik lain Atau teman yang belum mencapai standar kelulusan Kira-kira jawaban yang mana Antara opsi A, B, C, D, D, dan E Silahkan teman-teman jawab Saya kasih waktu beberapa detik Oke Kita bahas soalnya sama-sama Di sini adalah yang ditanyakan tentang program pengayaan atau remedi Bagi siswa yang belum tuntas secara nilai KKM Ya, bagaimana tindakannya Tapi kecuali, ingat Kecuali Ya Nah, bagaimana cara mengatasi siswa yang belum mencapai KKM Atau standar penilaian A. Menugaskan Kalau menugas peserta didik ini Ini adalah salah satu cara pengayaan Agar materi yang sudah dilaksanakan Itu bisa dipahami dengan baik Sehingga Diharapkan melampui KKM Ya Sehingga jawaban ini Ini adalah program pengayaan Jadi jawaban A ini adalah salah Kemudian B Memfasilitasi peserta melakukan percobaan Soal latihan Nah, kalau memfasilitasi melakukan percobaan Ini juga termasuk dari program pengayaan Nah, membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas Nah, kalau membuat rangkuman materi Artinya ini peserta didik yang sudah mencapai KKM Artinya ini bukan program pengayaan Atau program remedial Artinya jawaban nomor 4 itu adalah yang C Ya Bisa dipahami teman-teman Oke, kita lanjut soal yang terakhir Soal nomor 5 Fungsi kalender pendidikan atau KALDIK dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran Kecuali A. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah B. Menyerahkan ketentuan mengenai hari efektivitas dan hari libur sekolah C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir D. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran E. Pedoman menyusun program tahunan Nah, silakan teman-teman jawab Apakah opsi A, B, C, D, dan E jawaban yang benar Ya, saya kasih waktu beberapa detik Baik, kita bahas sama-sama Ini fungsi kalender pendidikan Ya, biasanya kalau Ajaran baru itu Pasti ada kalender pendidikan Baik yang disusun oleh dinas pendidikan setempat Maupun dari sekolah itu sendiri Nah, jadi fungsinya apa Ya, tapi kecuali Ingat, kecuali Yang tidak Ya, yang tidak Menjadi fungsi kalender pendidikan Apakah yang O, A Mendorong desi proses pembelajaran Ini kalau mendorong Ini termasuk fungsi kalender pendidikan Jadi ini salah Kemudian menyerahkan ketentuan mengenai hari efektif Ya Kita harus melihat Hari-hari efektif untuk pembelajaran Atau hari libur sekolah di kalender pendidikan Kemudian jadwal UTS Ujian tengah semester Ujian semester Kita tahu Harinya di kalender pendidikan Ini juga termasuk dari Fungsi kalender pendidikan Jadi jawaban nomor lima ini salah Kemudian persiapan dalam mengajar agar lebih rapi Persiapan Ini tidak ada kaitannya dengan fungsi kalender pendidikan Jadi jawaban Nomor lima ini adalah yang C Ya Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir Sekian dulu video ini Sekali lagi Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat pada kalian semua Semoga kalian semua lulus prites tahun 2023 Ya saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax